hai 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 ya oke guys sekarang saya akan mau ngajarin tentang cara edit kita bakal belajar nyoba ngedit video yang ada di film it salah satu scene di film it Hai contohnya seperti scene pada video yang dimana sih badut itu joget-joget cuman kepalanya tetap berada di tengah contohnya kayak yang ini nih hai 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 kepalanya tetap di tengah cuman dan background-nya bergerak Oke kita langsung mulai aja Hai dia contoh yang akan kita bikin Hai contohnya seperti ini Hai dia beratnya tetap di tengah hai 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 kurang lebih kayak gini oke Hai pertama-tama Hai mari kita mulai pertama kan bikin kita bikin komposisi baru Hai cara buat komposisi baru tergat bisa lihat sini ini di komposisi yang Hai pilih yang Hai HD TV 25 Hai resolusi segini ini Hai durasi bebas klik OK Hai koden drag hai 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 terpakai jangan lama-lama Hai koden kita hai 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 potong war area dari sini dengan cara klik kanan trimcom war area Hai kode akan langsung memotong Hai ke pertama kita klik buka klik track motion jika di kalian tidak ada tracker maka kalian bisa buka di kemudian kita klik kemudian Hai pastikan trakernya tercantang maka dia akan muncul Hai tak di workspace Anda Hai kek klik videonya Hai kemudian klik track motion Hai ke jangan membentuk kayak gini Hai sekarang kita arahkan trackingnya ke wajahnya Hai atur sesuaikan dengan ukuran mukanya hai 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 terus ini area seleksi Hai ide ini titik pusatnya yang akan di track dan ini batas dia akan men Hai menganalisa setelahnya setelah situasi Hai kembali kita mulai klik analyze forward Hai tertunggu Hai sampai treknya selesai Hai nah kalau udah Hai 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 mungkin beberapa agak meleset sedikit nggak perfect banget tapi enggak apa-apa lah Hai nah setelah selesai nah dalam merekam Hai ketika kalian akan mencoba trik ini usahakan Hai si wajah Hai orang ini Kepalanya usahakan yang nengok kiri-kanan tapi menghadap ke depan Hai agar mulut apa agar mempermudah saat tracking Hai kalau udah klik Hai track type track type ubah dari transfer ke stabilize Hai kalau udah klik apply hai 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 di sini udah bisa sih tuh Hai dia otomatis backgroundnya Hai akan bergerak-gerak sedangkan kepalanya tetap di tengah Hai setelah dia tracking tadi membuat posisi yang di track menjadi tetap di pusatnya tetap di tengah hai 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 cara untuk menghilangkan ini kita coba Hai klik segitiga ini buka transform scale atau cara cepat klik ini tekan tombol tekan keyboard S tekan S di keyboard Hai Hai jadi hanya muncul scale-nya aja Hai naikin scale-nya Hai cuman disesuaikan aja jangan terlalu Pokoknya buat ngilangin warna hitamnya aja Hai malah kalau Hai oke Hai sip damen Hai oke Hai keren Iya bener gitu Hai oke cuman ini udah selesai cuman gini doang cara cepatnya terus cuman kalau mau nambahin efek kayak seperti ini pek yang berkesannya kayak wulala horror-horo merah pertama kita pre-compose dulu kita akan coba bikin kayak background-nya ngeblur cuman kepala yang fokus klik kita close dulu balik ke kom 1 kemudian klik CTRL D duplikate command D atau klik edit duplikate sama aja dan kemudian kalian namain ini background ini fokus wajah oke yang background kita matikan dulu yang mata ini yang atas agar temen terlihat yang paling bawah kita klik effect blur and shape face blur eh jangan plus blur eh jangan plus blur coba kita ganti efek blur nya direksional aja coba lagi Arahin bluer nya ke atas aja ke atas aja ya sesuaikan aja lah enggak harus persis sama nah kalau udah baru kita hidupin yang mata ini kemudian kita klik rectangle klik ellipse tool caranya tahan aja klik mouse kiri ke kanaknya klik ellipse tool kemudian seleksi bagian kepalanya saja eh salah usahakan video yang diseleksi yang atas ya kalau udah klik ini seleksi nah kemudian klik ini lagi seleksi tool double klik buat biar bisa minda-mindain posisi masking disesuaikan aja kalau udah buka mask nya naikkan padernya agar bisa setelahnya apa ya nyamain lah tapi dua ini tuh dua 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 hai 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 ini aja sih tinggal kalian sesuaikan aja hai 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 terus biar agak efek horror dikit gak kita orang pake ke leher kita warnain aja sama layar efek Hai kalau production the tin Hai coba hitamnya ganti warna enggak Hai merah orang Hai ke-ke-ke selamat menikmati ukuran lebih kayak ginilah dan finally jadi kayak gini tinggal tambahin lagu misalnya lagu apapun itu coba ini hai 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 buat mastiin dateng apa belum bisa kita cek kemudian kita pilih film ading Hai struk naik 8 Hai kita arang ke kepala ya Hai buat kayak taulah eh tupnel-tupnel YouTube thumbnail thumbnail ya Hai biar kesannya hai 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 sip Hai coba cek kurang lebih kayak gitu sih sekian tutorial dari saya mohon maaf karena ini pertama kali nyoba-nyoba sharing tutorial Hai nah udah sih itu aja sih thank you